Intro Anak negeri, alam memang memberikan banyak manfaat, seperti halnya buah bit. Umbi merah yang kaya akan nutrisi dan manfaat bagi tubuh manusia. Aku, Dite, dan Bapak mau panen buah yang kaya manfaat ini. Buah bit sendiri tumbuh di ketinggian lebih dari seribu meter di atas permukaan laut, alias di dataran tinggi. Masa panen buah bit memakan waktu sekitar 55 hingga 70 hari setelah tanam untuk matang. Kalau daunnya sudah tua dan batangnya sudah tinggi, artinya sudah bisa dipanen nih buah bitnya. Pak, ini bisa langsung dimakan ya Pak? Nggak bisa, Pak. Ini kan masih kosong. Oh, belum mentah, Pak. Ternyata, mencabut buah bit ini juga terbilang mudah kok. Tinggal sisikan sedikit tanah di sekitar akarnya dan cabut deh. Nah, seperti ini nih wujudnya. Buah bit ini merupakan bagian akar tunggang dari tanaman bit. Sebenarnya ini adalah sejenis ubi. Tapi karena karakteristiknya itu sama dengan buah, jadi masyarakat daerah sini biasa menyebutnya dengan buah bit. Sudah dapet gitu ini, Tih. Nah, gede kan? Wah, buah bitnya sudah terkumpul nih. Kita olah jadi kudapan manis yang lezat yuk. Kali ini aku lagi mau bikin bongku kopior. Langkah pertama, aku rebus santan dan aku campur gula serta garam. Cukupnya nanti digunakan untuk bahan campuran membuat bongku kopior. Untuk membuat wongku kopior bit, bahan lain yang dibutuhkan seperti roti, sagu mutiara merah, pisang, dan kelapa. Sekarang bagian aku yang urus buah bitnya. Sementara mbak yang membantu untuk marut kelapanya. Santan yang aku rebus sudah mulai mendidih nih. Jadi aku sisihkan terlebih dulu. Kemudian aku panaskan daun pisangnya dulu nih. Tujuannya agar daun pisang tidak robek ketika dijadikan wadah nanti. Buah pisangnya juga sudah dipotong-potong nih. Bisa mulai masukkan deh bahan-bahan ke dalam wadah daun pisang. Daun pisang yang sudah dibakar di bagian dalam, dilapisi dengan daun pisang mentah di bagian luar. Sekarang mulai kita isi yuk. Mulai dari roti, pisang, dan sagu mutiara. Dan tentunya si buah bit ini. Selanjutnya tinggal tuang deh kuah santan yang tadi sudah aku masak. Lalu kita bungkus dan siap dikukus. Tidak perlu lama-lama. Cukup sekitar 15 menit saja. Wah, panik tenang nih. Bu, sambung matang nih, bu. Tengah, ya. Warung tenang, re. Wongko Kopiorbit, wistati. Selamat menikmati. Ayo, bu. Silahkan, bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sajian wongko Kopiorbit ini sangat tepat disajikan sebagai hidangan penutup. Bu, enak nih, re. Hmm, enak banget. Karena selain bentuknya yang cantik, rasanya itu burih loh. Burih, manis. Kayak bubur, apa sih? Bubur sum-sum. Bubur sum-sum, ya benar-benar kan. Jikanya, ini aromanya lebih kuat di sini. Harung, biar, biar. Hmm, apalagi manfaatnya buah beet nih. Selain rasanya yang sangat enak, buah beet ini juga mampu menurunkan tengah darah dan meningkatkan HB atau sel darah mirah. Enak, tenang nih, bu. Nambah, menek aku, bu. Hmm, enak kuya, kio. Hmm, santai gitu. Yaps, nutrisi buah beet juga terbilang sangat banyak. Seperti karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral. Jadi dipercaya efektif juga untuk menjaga kanker. Wah, benar-benar memberikan banyak manfaat, ya. Hidangan penutup rasa manis ini juga menjadi penutup episode di Jakarta Negeri kali ini. Karena alam memberikan banyak manfaat. Terima kasih telah menonton!